Terima kasih ya, I love you guys Masih lama gak ya? Quart banget, rasanya cuma sama mamanya gini Apa aku bener-bener punya perasaan sana juga? Bahkan temui Novia Dan aku mau ceritakan semuanya Soal-soal 18 tahun yang lalu Halo Sobat Tanaka Takdir cinta yang kupilih Senin 17 April 2023 malam ini Novia kaget Dengar Pak Jeffrey bicara Sama Pak Arjuna soal Kecelakaan 19 tahun yang lalu Novia namun tidak percaya Dengan yang baru saja dia dengar Tami tidak menyangka Respon Bu Indri tidak seperti dugaannya Jonathan dan Naima pun terlihat saling mencintai Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, komentar dan share videonya Gratis kok, dijamin gratis Nah pada episode malam ini Dapat dipastikan ya akan ada adegan lanjutan Dimana Olive yang sebenarnya sudah berusaha melupakan Jeffrey dari hidupnya Terlihat masih penasaran dengan alasan kenapa Jeffrey pergi dari hidupnya begitu saja 19 tahun yang lalu Hal ini tentu saja membuat mental Olive pun menjadi down ya Karena saat itu Olive benar-benar merindukan sosok-sok laki-laki yang bisa menemaninya Dan menjadi sahabat sekaligus pacarnya Dan Kak Jeffrey pun muncul dan membuat Olive lebih tenang Tapi tiba-tiba saja saat ulang tahun Kak Jeffrey yang berjanji akan datang ke rumah Olive bahwa mobil ternyata malah tidak muncul Dan menghilang begitu saja Hal ini tentu saja kita bisa sama-sama memaklumi ya Bagaimana Olive benar-benar jatuh hati pada Jeffrey Sehingga sampai detik ini pun Olive masih berharap bisa jadian sama Jeffrey Dan terlihat dalam episode malam ini Olive mendapatkan informasi baru dari sahabatnya Yang membuatnya jadi lebih intens lagi ke Jeffrey Hmm seperti apa informasinya Apakah ada rahasia lain dalam kehidupan Kak Jeffrey Ya kita tunggu saja ya episode malam ini Sementara itu Hakim pun pada episode malam ini Akan terlihat mengajak Tami bertemu dengan Bu Indri di sebuah resto Terlihat Tami yang begitu cantik dipuji dengan dingin oleh Bu Indri Namun terlihat adegan lucu pun Dimana terlihat Hakim belum datang Jadi di dalam meja hanya ada Tami dan Bu Indri saja Dan terlihat ya dalam adegan Tami jadi bingung dan merasa awkward banget Karena gak menduga akan berduaan saja dengan Bu Indri Calon mertua yang akan membencinya dan selalu membencinya Terlihat Bu Indri pun jadi diam saja ya Bingung mau bicara apa Dan suasana pun akhirnya cair setelah Hakim datang Dan terlihat Hakim bahagia karena Bu Indri mau berbicara dengan Tami Hakim pun melihat reaksi ibunya berusaha membuat ibunya dan Tami jadi berdamai Namun terlihat dalam adegan malam ini Bu Indri terlihat tidak terlalu peduli dengan Tami ya Sehingga Tami pun terlihat ragu untuk jadi istri Hakim Namun Hakim pun tetapkan bahwa dirinya benar-benar mencintai Tami dan tidak mau berpisah lagi dari Tami Hmm so sweet ya Sementara itu terlihat dalam adegan malam ini Novia masih kepikiran dengan Olivia Dimana Novia yang kita sama-sama tahu Cemburu melihat kecantikan Olivia Dimana Olive adalah gadis masa lalu Jeffrey Jadi mulai godain Kak Jeffrey ini Novia nya Dan menyebut terus soal Novia Banyak fans nya Apalagi setelah dalam episode malam ini Olivia yang ingin tahu alasan Kak Jeffrey kenapa meninggalkannya Terlihat bertemu dengan Kak Jeffrey lagi secara tidak sengaja Dan Novia pun melihat dengan mata kepalanya sendiri Dimana Kak Jeffrey memantapkan mata Olivia dengan dalam Hal ini terjadi karena bukan karena Pak Jeffrey masih mencintai Olivia Namun Olive beranggapan Kak Jeffrey masih mencintai dirinya Sehingga Olive masih ingin sekali mencoba menggali lagi rasa cinta di hatinya terhadap Jeffrey Namun terlihat ya dalam adegan malam ini yang so sweet banget Dimana Kak Jeffrey dan Novia sedang berlatih dan sayang romantis banget Novia terlihat hampir terjatuh Dan seperti adegan-adegan yang sangat so sweet di FTV-FTV Terlihat saat Novia hendak jatuh dipeluk oleh Kak Jeffrey Dan kedua mata mereka saling memandang dengan tajam dan penuh mesra Hmm so sweet banget ya pada episode malam ini Nah sebenarnya kita bisa sama-sama telusuri ya Bahwa Kak Jeffrey menatap mata Olivia beda saat Kak Jeffrey menatap mata Novia Karena sebenarnya apa yang ingin dikatakan Kak Jeffrey melalui matanya untuk Novia Karena dia ingin jujur mengenai alasannya pergi 19 tahun yang lalu Namun kemudian Kak Jeffrey sadar ya bahwa rahasianya ini bisa membuat pernikahannya Dengan Novia yang di depan mata menjadi hancur Sehingga dapat dipastikan ya Kak Jeffrey tidak akan pernah berpaling lagi dari Novia Namun Olive salah kaprah Karena menganggap tatapan dalam mata Kak Jeffrey terhadap dirinya Adalah tatapan mata kosong seseorang yang masih mempunyai cinta Wah benar-benar salah kaprah banget nih si Olive Terlihat juga ya dalam adegan malam ini Naima yang menasehati Jo mengenai emosinya terhadap Pak Arjuna Terlihat menyadari bahwa dirinya benar-benar mencintai Jonathan Tapi Naima sendiri masih mengingkari perasaannya terhadap Jonathan Mentara itu terlihat Pak Samsul pun berada dalam episode malam ini Bertemu dengan Rizka dan berusaha berbicara Terlihat Rizka pun bingung dengan maksud Pak Samsul Yang seolah-olah mau bicara tapi tidak mau diketahui orang lain Namun terlihat ya Pak Samsul akhirnya bicara soal rahasia Pak Jeffrey ke Rizka Tentu saja Rizka pun jadi merasa aneh Dan Rizka tentu saja tidak serta-merta Langsung percaya begitu saja omongan Pak Samsul Yang menegaskan bahwa Pak Jeffrey itu seorang pembunuh dengan mobilnya Karena bagaimanapun Rizka bahagia Novia yang lebih penting daripada informasi gak jelas Seperti dari Pak Samsul Namun satu hal yang membuat Rizka akhirnya Membicarakan omongannya dengan Pak Samsul ke Novia Tapi terlihat Rizka tertahan karena ada Pak Jeffrey datang terus Sehingga Rizka pun urung niatnya Mentara itu terlihat dalam adegan malam ini Terlihat Kak Jeffrey yang sudah sedemikian merana Dan menahan perasaannya untuk bicara jujur ke Novia Terlihat tidak tahanlah dia Dan Pak Arjuna yang sedang santai Sadar betul bahwa jika Pak Jeffrey bicara ke Novia Maka hancur sudah semua rahasia yang dia jaga selama ini Dalam adegan malam ini pun terlihat Pak Arjuna benar-benar merasa pasrah Dengan keinginan Jeffrey yang sedemikian keras Dan dapat dipastikan Pak Arjuna tidak bisa mendobrak dirinya Terlihat Pak Arjuna pun langsung menelepon anak buahnya Dan memberikan beberapa pekerjaan khusus untuk mereka Wah sungguh menegangkan ya Apa yang akan terjadi nih pada Novia dan Kak Jeffrey Pada episode malam ini Jika sampai Kak Jeffrey nego berbicara Semakin seru kan? Saksikan episode terbarunya malam ini Terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton